Hai dan kita lihat progress Hai perbaikan jalannya Masya Allah Hai kalian bisa lihat teman-teman Hai dan Hai ini sebelah kiri ini ada perbaikan ya udah cor-coran ya sekarang sebelah kiri ini udah dicer Hai sebelah kiri udah dicer ya teman-teman ya Hai kalau untuk mobil buka tutup jalur ya kalau motor diusahakan bisa lewat tapi kan pelan-pelan kita nih update baru teman-teman sebelah kiri udah dicer ya teman-teman ya Hai dan Hai disini masih cor dasar ya yang beberapa minggu lalu ini masih tanah jadi progressnya terlihat jelas ya Hai sehingga lot of change been through a lot of day Some things are not the same as they were a year ago But all be okay I move on each and every day the past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm all right and for the first time in a long time I'm all right Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kali ini tepat di depan saya adalah gunung batu ya kali ini saya mau review jalur puncak dua mengelalui rute jalan gunung batu tiga dimana kalau kesana itu menuju ke arah warga jaya atau suka makmur laut sana ya dan kali ini kita akan melati gunung batu tiga tentunya lewat sini nih lewat sini akan tembus sana juga Oke seperti apa yang mau untuk rute perjalanannya tentunya pantangnya terus video ini ngesesai kali ini saya berada di Kidemang kita akan lanjut kesan ya menuju jalur gunung batu tiga Oke teman-teman suasana sekitar jam 1 siang nih nampak sudah berkabut ya tadi saya review pagi-pagi untuk mendapatkan suasana suasana ya suasana suasana pagi dan nampaknya untuk menghindari hujan ya pada saat sore hari ya namun kepada ayah nih karena tadi kita istirahat terlalu lama ya sehingga baru bisa review lagi nih sempat jalan raya gunung batu tiga itu bukan jalan raya jalan lah ya sudah mengalami perbaikan kita progresnya siapa tahu sekarang ada perkembangan ya Hai dan kita akan review ini nih hawa di sini mendung teman-teman Oke teman-teman jadi di persimpangan ini kalau ciri ke tajur eh tajur Tanjung Sari cari atau canjur kanan gunung batu ya kita akan ke kanan ya ke kiri Yono ke arah kampung Kapten Sumantri ya kita bebas lagi melihat perkembangannya seperti apa jalur puncak dua dan mudah-mudahan update terbaru ya bisa diinformasikan ke kalian semua mengenai jalur puncak dua melewati jalan gunung batu tiga dimana hampir dua minggu yang lalu saya review jalur ini ya oke teman-teman sudah memasuki jalan corcoran ya Hai jalan corcoran dan udah bagus ya Hai wih mantap ya udah bagus ya nampak motor membawa buah durian ya dan jalan kiri kanan udah bagus ya teman-teman melewati jalan gunung batu tiga apabila mau ke arah Hai puncak dua Hai ataupun tembus ke Hai pasar Sukawangi ya hai 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 jalannya udah bagus ya hai 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 dan terlihat ya dulu lewat jalan itu pasti bebatuan temen-temen Hai lewati jalan itu masih bebatuan Hai deng alhamdulillah Hai sekarang sudah corcoran Hai dan kita lihat sampai mana progres perbaikan jalan ini ya Ayo kita review santai teman-teman ya Hai wih mantep jalannya ini mah Hai udah corcoran mantap Hai dan waktu itu saya lewat jalur ini tuh Hai apa ya menjelang sore ya Hai dan kondisi gerimis dan apakah kita akan terjebak gerimis lagi Hai karena suasana berkabut ya Hai suasana sangat berkabut Hai dan kita lihat progres Hai perbaikan jalannya Masya Allah kalau kalian bisa lihat teman-teman Hai dan Hai ini sebelah kiri ini ada perbaikan ya udah corcoran ya sekarang sebelah kiri ini udah dicor ya teman-teman ya Hai kalau untuk mobil buka tutup jalur ya Hai kalau motor diusahakan bisa lewat tapi kan pelan-pelan kita nih update baru teman-teman dan sebelah kiri udah dicor ya teman-teman ya Hai dan Hai di sini masih cor dasar ya yang beberapa minggu lalu ini masih tanah Hai jadi progresnya terlihat jelas ya hai 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 dan nih jalannya atau kita lewati masih tanah tanah ya Sekarang kita bisa melewati jalan yang corcoran nih Hai tuh view view nya tuh Masya Allah hai 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 dan sebelah kiri ini masih Hai belum ya belum ada pergerakan Hai ya mudah-mudahan Hai untuk progres progres perbaikan jalan jarak puncak dua cepat selesai ya hai 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 dan tentunya Hai nantinya akan membuat para pengguna jalan roda empat ataupun roda dua nyaman ya teman-temannya Hai Oke baru sampai sini ya Hai untuk perbaikan jalannya ataupun coraknya kembali lagi ke jalan yang rusak hai 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 dan Hai di sini juga ada pengecoran lagi ya dan ini udah pengecoran Hai tebal ya teman-temannya sebelah kanan terlihat ya hai 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 sebelah kanan udah pengecoran jadi ini adalah hampir sempurna teman-temannya Hai nih mantap nih dikit lagi kelar nih dan sebelah kanan ini udah udah kering nih Hai sebelah kanan udah kering Hai jadi Jalan Gunung Batu tiga ini Hai opsi terbaik juga sih menurut saya Hai selain medannya yang tidak terlalu menanjak Hai dan jalannya hampir rampung nih hai 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 Oke udah kelarnya sampai pengecoran sini ya dan bagai ke jalan asfalt lama nih Hai Oke teman-teman nampak terlihat ya untuk rute perjalanannya Hai seperti itu ya kalian bisa lihat Hai bahwa Hai progresnya Hai sudah ada perubahannya meningkat ya positif ya jadi Hai opsinya banyak sekali kalian mau menuju Jalan Puncak 2 banyak sekali opsi yang bisa kalian lewati mau melewati Hai desa warga Jaya ataupun Hai kampung warga Jaya ya dan juga nih bisa juga melewati Jalan Gunung Batu tiga ya Hai jahat untuk pengecoran Hai di daerah tersebut sudah hampir sempurna ya progresnya hai 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 dan disini Hai jalan asfalt ya tetapi masih banyak tambalan-tambalan ya teman-teman Hai dan rute ini nantinya akan tembus ke pasar Sukawangi Oke teman-teman sekian lagi saya ingatkan kembali ya bagi kalian yang suka dengan video ini runtuh perjalanan menuju Puncak 2 progres pembangunan jangan lupa untuk kalian subscribe oleh panggungan Hai biar saya tambah semangat untuk membuat konten-kontennya Hai kini viewnya ya Hai Widih mantap hai 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 mantap ya teman-temannya viewnya hai 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 banyak warga yang mencari rumput untuk makanan hewan peliharaan ya hai 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 Jadi nampak terlihat ya Berkabut ya teman-teman ya Di puncak sana ya Berkabut Dan ini suasana Kampung Atau desa ya Yang kita lalui Seperti ini Itu banyak Rumah-rumah warga ya Dan di depan juga Kayaknya ada progres lagi tuh Pengecoran jalan Di sebelah kiri kanan udah beres Tuh teman-teman Jadi Kiri kanan udah dicor ya Tapi tinggal tunggu kering aja nih Sebelah kiri nih Wah nampaknya Ada pembakaran tuh Sebelah kanan tuh Hati-hati teman-teman ya Banyak material-material pasir Dan harus Pelan-pelan kita ya Dan kondisi menanjak ini Kondisi menanjak Kondisi menanjak Dan Suasana tuh Ada warung ya Ini indah banget Banyak Tanaman-tanaman ya Dan disini Juga Banyak Jalan yang berlobang Hati-hati Daerah Rawat Longsor ya Teman-teman ya Jalannya disini Aspal Namun ya Seperti inilah Bergelombang Masih rutenya Menanjak teman-teman ya Dan kita melewati Bukit-bukit ya Sebelah kiri kanan Itu hutan Dan kalian bisa lihat Suasana Perkampungan Dan sebelah kanan ini apa nih Camping ground Bumi Quran Kedai Fad Kofi Pesantren Fad Dimana ya Area camping ya Apa masih ke atas ya Ini mau dibuat apa ya Jalan menurun Teman-teman Jalan menurun Jalan menurun Sangat gelap Dan kita menanjak lagi Menanjak Menanjak Dan melewati perkampungan Teman-teman Teman-teman Disini mah belum ada Perbaikan ya Dan kita Kembali menemukan Jalan cop-corong lagi Dan kita berada di persimpangan Kalau kanan itu Menuju ke Tiris Pisan Village PKS Duit Nantur Ke arah kanan itu Menuju ke Ini ya Tuler puncak 2 Ataupun Pasar Sukawangi Teman-teman Kalau dari sini mah Jalannya Sudah bagus ya Tocoran nih Tocoran Jalannya Sudah bagus Tocoran Menuju ke Pasar Sukawangi Tocoran Tocoran Pers Christmas Tocoran 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 Duk Menuju ke Kampung Catang Malang Kampung Catang Malam Nah sebelah kanan ini ada Resto atau Villa Villa Cipung Tidak Cipung Itu ada kolam renangnya Bahan Melewati jalan bergelombang Dan berbatuan Ini Villa Skyfish Jalannya menanjak Teman-teman Nampak cuaca Sudah agak mendung ya teman-teman Mau hujan Dan di depan tuh Kaliannya bisa lihat Teman-teman Pasar Sukawangi ya Sudah terlihat Uits Jalannya Pacau Lumpur tanah Oke teman-teman Kita sudah berada di Persimpangan ya Persimpangan di Pasar Sukawangi nih Tepatnya Kalau lurus-lurus ke arah Cianjur Dan ke kanan itu Ke arah rute Wisata ya Oke teman-teman Seperti ini Review saya Mohon maaf Bila ada salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa